Sialom, puji syukur kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang oleh karena kasih dan anugerahnya kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Biarlah kita mempersiapkan hati dan kehidupan kita sebab kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau kita percaya Tuhan Yesus hadir, kemenangan pasti akan terjadi, pemulihan bahkan kesembuhan akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan bersama dengan keluarga kita, kita angkat pujian kita dengan lagu kemenangan terjadi di sini. Terima kasih. Kekuatanku hanya dalam hadingatmu, Yesus ku hanya kaulah segalanya. Kekuatanku hanya dalam hati dan kehidupan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kekuatanku hanya dalam hati dan kehidupan kita. Yesus ku hanya dalam hati dan kehidupan kita. Kekuatanku hanya dalam hati dan kehidupan kita. Kekuatanku hanya dalam hati dan kehidupan kita. Terima kasih. 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 Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa permohonan kami yang kami mohonkan kepada mu. Kami akan memulai ibadah kami. Biarlah hati kami senantiasa berglori, bergirang-girang. Memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Semuanya bersuka cita saudara-saudara? Kemenangan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena kalau Tuhan Yesus kita mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga mau mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Supaya kehidupan kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Kita mau angkat pujian kita dengan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Terima kasih. Terima kasih. Dan bersuka cita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Dia senang dan kirang tak dengar, suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. 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 Ada haleluya saudara-saudaraku. Hanya Tuhan Yesuslah yang terbesar dalam kehidupan kita. Sebab dia Allah Tuhan yang menyertai di sepanjang kehidupan kita. Kita mau sambung pujian kita dengan lagu Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesuslah 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 yang menyertai kita. Kita akan berjalan melalui air Dan tidak akan pernah dihanyutkan Kita akan berjalan melalui api Dan tidak akan dihapuskan Tuhan yang menyertai kita Allah Maha Kudus Bagi orang benar dihadapannya Dia ingat akan janjinya Tuhan yang menyertai kita Allah jurus lama Bagi umat yang berlaku setia Dan hidup oleh firmannya Kita akan berjalan melalui air Dan tidak akan pernah dihanyutkan Kita akan berjalan melalui api Dan tidak akan dihapuskan Kita akan berjalan melalui air Dan tidak akan pernah dihanyutkan Kita akan berjalan melalui api Dan tidak akan dihanyutkan Dan tidak akan pernah 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 dihanyutkan Kita akan berjalan melalui air Dan tidak akan pernah dihanyutkan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk kasihmu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Biarlah kerajaanmu, kebenaranmu itu menjadi bagian kami umatmu. Gbis Baladewa, segala puji-pujian yang telah kami nyatakan di hadapanmu. Biarlah engkau terima semuanya itu Tuhan memang sangat jauh daripada sempurna. Oleh sebab itu terlebih dahulu ampunilah segala dosa, kesalahan, kelemahan kami. Layakanlah kami Tuhan pada saat ini terlebih untuk mendengar kebenaran Injil Firmanmu. Agar ketika firman itu ditaburkan, jangan ada di antara kami yang mengeraskan hati dan pikiran kami. Tetapi biarlah ya Tuhan kami masuk kepada kebenaran Injil Firmanmu. Kami terima Injil kebenaran Firman itu bahkan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Agar kami engkau utus untuk menjadi saksimu, menjadi terang dan menjadi berkat. Terlebih kami dapat menjadi surat Kristus yang terbuka, terbaca oleh banyak-banyak jiwa. Agar kehidupan kami Tuhan Yesus Kristus engkau pakai menjadi hamba-hambamu, menjadi saksimu yang memperkatakan kebenaran Injil Firmanmu. Dimulai dari keluarga kami Tuhan kami dan seisi keluarga kami. Supaya firmanmu senantiasa bertahta di dalam hati dan pikiran kami dan juga keluarga kami. Sehingga ya Tuhan Yesus Kristus kehendakmu, rencanamu itu yang terjadi bagi kami semua. Dan kepada hambamu yang akan memberitakan kebenaran Injil Firmanmu. Biarlah roh kudusmu yang mengurapi kepada seluruh kehidupannya. Bahkan seluruh perkataannya ya Tuhan yang akan diucapkan. Biarlah semuanya hanya berasal dari kebenaran Injil Firmanmu. Agar kepada hambamu yang memberitakan. Kami yang mendengarkan, kami sama-sama terberkati. Terlebih dengan berkat keselamatan yang daripada surga. Menumbuhkan kepada iman dan percaya kami untuk tetap kuat dan kokoh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siap untuk mendengarkan firmanmu. Berbicara lah kepada kami semua. Kami umatmu mau mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan saat malam hari ini. Diberikan kesempatan bagi kita. Untuk kita datang kepada Tuhan melalui ibadah tengah minggu yang kita lakukan di setiap hari Rabu. Puji nama Tuhan, seorang saudaraku pada saat malam hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang tertulis dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke-16. Demikian perman Tuhan. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Amin. Terpujilah nama Tuhan bagi kita saat malam hari ini. Tema daripada perman Tuhan adalah pertemuan yang kudus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah surat yang kedua yang dibuat oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel. Agar mereka melakukan pertemuan kudus dalam melakukan setiap acara-acara atau ibadah-ibadah perayaan yang mereka lakukan. Pertemuan yang kudus adalah pertemuan yang dilakukan oleh umat Israel. Pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan. Mereka lakukan bukan karena peraturan daripada bangsa Israel. Tetapi itu adalah merupakan perintah dari Allah yang mereka lakukan. Perayaan-perayaan yang mereka lakukan adalah perayaan Tuhan yang bukan dilakukan untuk perayaan-perayaan bagi orang Israel. Bukan perayaan-perayaan dari gereja. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pertemuan yang kudus ini adalah perintah yang ditetapkan oleh Allah secara khusus untuk mereka. Begitu juga dengan segenap kehidupan kita, kita harus melakukan apa yang namanya pertemuan yang kudus. Pertemuan yang kudus adalah yang harus kita lakukan. Kita harus datang beribadah kepada Tuhan. Karena kita datang beribadah kepada Tuhan adalah merupakan satu keharusan bagi kita orang yang percaya. Dimana dikatakan dalam periman Allah, Marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentu kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan apa yang namanya pertemuan yang kudus melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kenapa kita melakukan pertemuan yang kudus? Karena Allah itu adalah kudus. Karena pertemuan yang kudus itu adalah ibadah yang kudus. Karena kita percaya dalam setiap pertemuan-pertemuan yang kita lakukan, beserta dengan Allah, Allah akan hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab imamat 26, ayat 12 dikatakan, Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Inilah prinsip daripada kita dalam melakukan pertemuan-pertemuan kudus Allah hadir di tengah-tengah pertemuan kita itu dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, di saat kita melakukan pertemuan yang kudus, ada perintah yang daripada Tuhan yang harus kita lakukan. Yaitu dikatakan, Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari pertama maupun pada hari yang ketujuh. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam ulangan 5 ayat 14 dikatakan, Tetapi hari ketujuh adalah hari sahabat Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Hari yang ketujuh itu adalah hari sahabat Tuhan. Di dalam perjanjian baru dikatakan, Hari sahabat itu diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sahabat. Hari sahabat adalah Allah ciptakan bagi kita. Di saat kita datang di hadapan Tuhan, di hari sahabatnya yang kudus, tentu kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa, yang daripada Tuhan. Hari sahabat itu adalah hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan dan hari yang mulia. Ini sangat jelas dikatakan di dalam kitab Jesaya, bahwa hari sahabat itu adalah hari kenikmatan. Apa yang kita nikmati saat kita datang di hadapan Tuhan di hari sahabat yang kudus itu, yang kita nikmati adalah perman Tuhan yang mengubah segenap kehidupan kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Dan dikatakan juga dalam perman Allah, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari sahabat. Hari sahabat adalah setiap hari ketujuh, itu adalah hari kudus yang ditetapkan Allah bagi kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Hari sahabat adalah hari yang ketujuh, hari yang disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Tentu kita harus menghormatinya dalam setiap kehidupan kita, sebagai kita umat yang percaya kepada Tuhan. Tujuan hari sahabat dilakukan adalah untuk memberikan kita suatu hari yang istimewa, hari yang khusus dalam seminggu, untuk mengarahkan pikiran kita dan tindakan kita hanya kepada Allah. Artinya adalah hidup kita ini harus senantiasa hidup bergaul karib dengan Tuhan. Dalam segenap kehidupan kita, pada hari pertemuan kudus, kita tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam kita menghormati hari sahabat, kita harus tunduk kepada Allah, seperti apa yang dikatakan oleh pirmat Tuhan ini, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu makan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam pengajaran, dalam doa Bapak kami dikatakan, berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Allah berfirman bagi kita agar tidak kita khawatir tentang apa yang kita makan dan kita minum. Dalam hari sahabat yang kudus ini, Allah menyiapkan segala sesuatu bagi kita. Karena dikatakan dalam keluaran 20 ayat 9, dan dikatakan enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jawabannya itu adalah kita harus berhenti melakukan segala sesuatu apa yang menjadi pekerjaan kita di hari yang ketujuh. Tujuan Allah memberitahkan kita untuk berserahat adalah untuk memulihkan kondisi kita agar kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan berarti memiliki persekutuan di dalam terang Allah. Artinya adalah kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita bersekutu dalam terang Allah, kita akan hidup di dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Persekutuan dengan Tuhan adalah merupakan pengajaran bagi kita. yaitu koi nonia. Gereja pada umumnya sudah melakukan apa yang namanya koi nonia. Contohnya dalam gereja kita, kita sudah melakukan ibadah sekolah minggu, ibadah remaja pemuda, ibadah pria, ibadah wanita, ibadah tengah minggu, dan ibadah pajar, serta ibadah puasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pelayanan kononia ini adalah bersekutu kepada Tuhan. Seperti apa yang kita lakukan di gereja kita. Sering umat Tuhan tidak setia dalam ibadah-ibadah itu. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih malam hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita, agar kita tidak menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan kita menjauhkan diri dari setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau kita melakukan ibadah kita, kita harus bersekutu kepada Tuhan, seperti Pirman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Tentu dalam kita bersekutu datang kepada Tuhan, jeripayah kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan perhitungkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Persekutuan dengan Tuhan adalah merupakan kewajipan kita sebagai pengikut Tuhan. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan, mendengar panggilan Tuhan. Ada pujian kita yang mengatakan, ku mendengar suara memanggil. Allah memanggil kita di hari sabat, untuk kita bersekutu di hadapan Tuhan. Kalau kita bersekutu di hadapan Tuhan, ada janji Tuhan untuk kita, yaitu janji yang baik untuk hidup kita, maupun untuk hidup yang akan datang. Tentu kita harus bangga memiliki Allah seperti dia. Kalau kita bersekutu kepada Tuhan, ada janji Tuhan yang murni bagi kita, yaitu janji seperti bagaikan perak yang teruji tujuh kali dimurnikan dalam dabur peleburan tanah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau kita melakukan persekutuan kita dengan Tuhan dengan setia, maka janji Tuhan akan tergenapi dalam segenap kehidupan kita. janji Tuhan bagi orang yang beribadah kepada Allah adalah Tuhan akan memberikan perbedaan bagi kita. Perbedaan apa yang dimaksud? Perbedaan orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah. Tuhan akan melimpahkan rahmat kasih karunia kepada kita. Dan kita senantiasa mendapat pertolongan daripada Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala keperluan hidup kita. Itulah janji Tuhan kepada kita saat malam hari ini. Kalau kita setia bersekutu dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, Allah akan memenuhi segala keperluan hidup kita. Sebagai ayat terakhir bagi kita, kita akan baca dalam kitab 1 Timotius 6, ayat 6 sampai dengan 10. Demikian pembantuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Saudara-saudaraku dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Ada keuntungan yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita kalau kita melakukan ibadah kita dengan setia. Keuntungan apa yang kita terima, saudara-saudaraku? Keuntungan yang kita terima adalah Tuhan memelihara segenap kehidupan kita dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita khawatir, karena periman Allah katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tentu kita harus bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita alami. Demikianlah periman Tuhan yang singkat bagi kita saat malam hari ini. Biarlah Allah Ruh Kudus yang menyempurnakan apa yang kita dengarkan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita angkat pujian saat kami berkumpul rohmu bekerja. Saat kami berkumpul rohmu bekerja, berkumpul rohmu bekerja, berkumpul rohmu bekerja, berkumpul rohmu bekerja, Saat kami berkumpul rohmu bekerja, ajar kami memuliakan namamu. Kalah hati kami mulai menyembah, berkatmu atas kami Tuhan, berkatmu atas kami, katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiap hari, Tuhan besar setiap hari, sekali lagi kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, Selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, besar setiap hari, Tuhan besar setiap hari, Alah Bapak yang bertata di kerajaan sorga, segala puji syukur kami haturkan kepadamu, Allah yang mengasihani kami. Sungguh kami rasakan, ya Tuhan, pertolonganmu terjadi bagi segenap kehidupan kami, terlebih-lebih dalam pelayanan yang kami lakukan saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hambamu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kudusmu saat malam hari ini. Yang melayani kami dalam jalannya rekaman ini, berkati ya Tuhan, yang bermain musik, yang memimpin pujian, terlebih-lebih yang menyampaikan perman Tuhan. Jauh daripada sempurna geranya rohmu yang kudus, yang menyempurnakan setiap apa yang kami dengarkan saat malam hari ini, agar kami senantiasa melakukan pertemuan yang kudus di hadapan Tuhan. Bapak, inilah janji Tuhan bagi kami saat malam hari ini. Jikalau kami bersekutu kepada Tuhan, Allah akan memenuhi segala keperluan hidup kami. Karena Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup saat malam hari ini. Hamba serahkan seluruh kehidupan sidang jemaatmu yang mengikuti acara ibadah tengah minggu kami. Biarlah berkat Allah melimpa bagi segenap kehidupan mereka. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang di luar jemaat gereja ini mengikuti ibadah ini. Kasih karunia yang daripada Allah menyertai segenap kehidupan daripada saudara-saudara kami. Kami berdoa buat kehidupan sidang jemaatmu agar Tuhan yang memberkati seluruh usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kami juga percaya ya Tuhan, kiranya sidang jemaatmu diberkati senantiasa. Berkat yang daripada Tuhan akan melimpa bagi segenap kehidupan daripada si badan jemaatmu. Yang lemah engkau kuatkan, yang susah engkau hiburkan, yang terikat engkau bebaskan, yang sakit ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit daripada saudara-saudara kami. Kami teringat untuk ibu gembala kami yang sedang sakit. Ulurkanlah tanganmu yang penuh kuasa untuk menyembuhkan segenap sakit penyakit yang dialami oleh ibu gembala kami. Darah Yesus yang menyembuhkan, bagimu tiada yang mustahil, bagimu tiada yang tidak mungkin. Terjadilah juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah badannya secara jasmani. Untuk ibu Hana, ibu Ima dan suaminya, Ibu Siagian, mamaknya Manuel, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, sehingga mereka berpengharapan hanya kepada Yesus. Ibadah-ibadah yang kami lakukan di hari-hari mendatang. Besok dalam ibadah posdoa di Akonia, yang diadakan di Johar Baru, Tanah Tinggi, dan Bekasi. Hari Sabtu, ibadah pajar yang dilakukan di Pulau Raya, Bekasi, Halim, Sentiong, dan Gereja kami. Kami percaya seluruh umatmu akan bersuka cita untuk mengikuti ibadah pajar itu. Sore hari, ibadah wanita dan ibadah remaja pemuda. Hari minggu, ibadah minggu raya, ibadah sekolah minggu dan remaja, ibadah kaum pria. Dan hari Rabu, kembali lagi kami melakukan ibadah tengah minggu kami, seperti apa yang kami lakukan saat malam hari ini. Hamba-hambamu yang telah engkau pilih untuk melayani pelayanan kudusmu, Tuhan berkati ya Yesus. Tuhan urapi mereka, apapun yang menjadi tugas pelayanan mereka, biarlah sukacita melayani ada dalam kehidupan bagi hamba-hambamu, baik para pendeta, para pendeta muda dan seluruh pembela-pembela sidang, kasih karunia Allah menyertai seluruh kehidupan mereka. Rumah gereja kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami rindu ya Tuhan, rumah gereja kami ada pertambahan jiwa, sehingga bangku-bangku yang kosong ya Allah kami dapat diisi oleh jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan senantiasa. Berkati para tetangga gereja kami, kiri, kanan, belakang, depan rumah gereja kami. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, orang yang lalu-lalang di depan rumah gereja kami, mereka mendengar hanya nama Yesus di kolong langit ini yang menjadi juru selamat yang hidup. Dimateraikanlah itu Tuhan dalam kehidupan bangsa kami ini. Biarlah bangsa ini Tuhan diliputi oleh kemuliaan yang Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan yang terbentuk saat ini, pemerintahan Prabowo dan Gebran. Biarlah apa yang menjadi visi dan misi mereka, biarlah mereka lakukan dengan hati nurani yang baik, dengan takut akan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus menjelang dilakukannya pesterah demokrasi, yaitu pilkada. Kami akan memilih para gubernur, wali kota, dan bupati. Biarlah kami menentukan pilihan kami kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang tidak membedakan suku, agama, dan ras. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak saat malam hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ibadah ini telah selesai kami ikuti dengan baik. Kami akan beristirahat. Kami akan merebakkan tubuh kami. Ingatkan kami kembali, ya Tuhan. Besok bagi akan kami bersekutu di hadapan Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan. Terima kasih, ya Tuhan. Terima kasih, ya Yesus. Inilah sekena doa permohonan kami. Geranya Tuhan sempurnakan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup. Dan di dalam nama itu, Tuhan, kami sama-sama datang menyapamu dengan doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.